Halo, welcome back to our channel. Hari ini kita yuk makan makanan khas Aceh. Ini ada mie rebus khas Aceh, ada nasi ayam tangkap atau ayam rempah, dan ada teh tarik. Kali ini kita makan di warung Sewolanga yang udah ada dari tahun 2010. Untuk minumannya ada teh tarik, kalau yang ini teh tarik rasanya itu lebih ke milky dan segar, dan aroma tehnya juga wangi. Kalau yang satunya lagi, kopi tariknya wajib kalian coba, rasanya itu kayak kopi-kopi jadul gitu. Kita suka yang ini. Dan untuk mie Acehnya kita order ya mie rebus Aceh. Kalau biasa ada yang gorengnya, ini kita order yang mie rebus. Kita tambahkan jeruk, makannya pakai acar, dan sambal. Nah untuk mie Acehnya ini dominan banget bumbu-bumbunya, tipe yang medok banget, dan rasa kuah kaldu sapi dan daging udangnya juga berasa banget. Kalau udah cobain mie Acehnya, jangan lupa cobain nasi goreng. Nah untuk nasi goreng Acehnya, disini itu toppingannya ada bistik sapi, ada kacang, ikan asin, telur, kerupu, dan timun. Untuk nasi gorengnya benar-benar tipe nasi goreng yang berbumbu, wangi, dan medok banget rasanya. Rasanya kayak kebuli, tapi sedikit berbed. Lanjut lagi, ini ada nasi ayam tangkap atau nasi pakai ayam goreng rempah. Ayam yang udah dimarinasi, digoreng kering, ditambahkan dengan cabai hijau, daun kari, dan bawang goreng yang banyak. Ini benar-benar aromatik banget. Dan bukan cuma itu aja, ada kuah karinya lagi loh, jadi pelengkapnya. Di satu menu gini, walaupun tampilannya sederhana, tapi benar-benar bikin habis nasi. Karena aromatik dari daun kari dan cabainya itu bikin manis, gurih, dan dimakan pakai ayam goreng yang udah memang berempah banget. Jadi lebih enak lagi pakai nasi putih. Sampai cabai hijaunya itu bisa kita cemil-cemilin kayak gini loh, manis. Nah, kalau kalian gak mau makan yang kering aja, pakai kuah karinya juga enak banget loh. Lanjut lagi kita ke menu roti canai dan martabak Aceh. Ini kita pesan roti canai yang manis satu, dan roti canai yang asin satu. Ditambah lagi martabak Aceh satu. Dan ini dia roti canainya kita. Nah, untuk roti canainya itu kayak gini. Roti canai pakai kuah kari ayam. Lalu paling suka kita celupin langsung kayak gini. Dan langsung kita makan. Kuah karinya itu sama dengan kuah kari yang ada di ayam tangkap tadi, tapi ini pakai roti canai. Untuk potongan daging ayamnya juga gede, dan kita makan pakai canainya itu mengenyangkan banget. Dan ini dia martabak Acehnya. Martabak Acehnya ini unik banget karena kalau martabak biasa, kulitnya dulu baru ditutup dengan isianya. Kalau yang ini, kulit martabaknya udah digoreng dulu, baru dituang dengan isianya. Dan yang terakhir, untuk penutupnya tetap harus menu yang manis-manis. Ini roti canai yang manisnya, kejunya itu berlimpah banget. Rasanya asin, gurih, dan ada manis dari susunya. Kita suka banget yang ini. Yuk langsung cus ke warung Seolaga di Jalan Purnama, Pontiana. Selamat menikmati.